. Event Silaturahmi dan Gepiar Basar UMKM Sebekasi Raya Resmi Dibuka Tanggal 25 Juni 2022 oleh Admin Silaturahmi dan Gepiar Basar UMKM Sebekasi Raya Resmi Dibuka Admin Event Live News 2 Dibaca Kegiatan Silaturahmi dan Gepiar Basar UMKM Sebekasi Raya telah resmi dibuka pada Kamis 23.06 di Bekasi Junction, Kota Bekasi Rencananya kegiatan yang ditujukan untuk mewadahi dan mengundang para UMKM agar dapat bangkit dari masa pandemi, akan digelar hingga Sabtu 25.06 Kami telah mengundang lebih dari 70 komunitas UMKM dan memang menargetkan untuk mendatangkan seribu peserta, jelas Ira Diahoka, ST, MM, Ketua Panitia Silaturahmi dan Gepiar Basar UMKM Sebekasi Raya tersebut Panitia penyelenggara berharap dapat mempertemukan para pembeli dengan UMKM yang mayoritas tumbuh dari usaha rumahan tersebut, sehingga memberi kesempatan mereka agar dapat tumbuh dan berkembang lebih besar Datang di acara tersebut, Ketua Kadim Kota Bekasi, H.M. Gunawan, ST, MC, mengajak semua pihak untuk meramaikan UMKM Sebekasi Raya, tujuannya adalah untuk dapat mendukung penuh Apalagi sudah dapat dukungan yang luar biasa dari dinas terkait dan pemerintah, jelasnya Pihak pengelola lokasi kegiatan yang diwakili oleh General Manager Bekasi Junction, Cahya Adi mengatakan mereka mendukung penuh dan menyatakan bahwa Mall Bekasi Junction adalah mall yang nama UMKM Acara ini mengundang banyak komunitas dan UMKM juga dihibur oleh beberapa penampilan seperti live music dan bintang-bintang tamu ternama Selamat siang buat teman-teman semua, Alhamdulillah hari ini Kadim Kota Bekasi dan teman-teman semua para pengurus Kota Bekasi Juga para UMKM bekerjasama melakukan silaturami, halal biara juga belajar seluruh UMKM Kota Bekasi Hari ini juga melakukan di Bekasi Junction, jadi ikuti peserta UMKM itu ratusan orang Yang mana dari mulai makanan sampai dengan pakaian dan juga hasil karya-karya anak-anak putra-putra dari Bekasi Seperti tadi, baju-baju juga yang diperanggakan itu hasil buatan Kota Bekasi asli Dan juga, Alhamdulillah, melakukan acara ini didukung oleh Kementerian UMKM Tadi hadir juga dan juga dari Wakil Bidang Kepala Dinas UMKM Kota Bekasi Juga, nanti para pengurus pendapat, ada juga tadi saya lihat ada baca nih, salah satu dewan dari DPRD Banyak lah yang hadir Yang saya harapkan, dengan adain UMKM belajar di Jalasan ini, UMKM di Kota Bekasi akan meningkat Karena apa? Dengan kita membantu para penegak kecil UMKM yang ada di Bekasi Di tempat dini momol-mol yang seperti ini kan gratis ya Mereka akan dikenal orang Yang mana harapan saya, kedepannya momol-mol selain di Jalasan seperti UMM Semarai Kone juga harus membantu para UMKM Kota Bekasi Memberikan lapak minimal 30% saran dari pemerintah Dengan cara gratis, sehingga ekonomi rendah yang dari bawah akan ikut maju bergelian Tidak hanya ekonomi yang ke atas Dengan harapan itu, KADIN bisa membantu para penegak-kota gang menengah ke bawah Hingga, kedepannya tidak ada kata-kata ekonomi lemah yang ada di Kota Bekasi Jadi juga, saya didampingkan oleh ketua wakil bidang hukum di Kota Bekasi, KADIN Biar kedepannya, hukum di KADIN, Kota Bekasi, ikut dibantu karena keaktifan dulu yang lemah ini Dengan UMKM juga, kita bisa membantu melayani para UMKM yang ada permasalahan hukum Itu gratis juga ya Pak Ketua Ya, dan itu kan semacam ada penyuluhan hukum dan bantuan hukum Secara gratis kepada para UMKM yang mengalami permasalahan hukum Itu ya Pak Ketua? Ya, keinginan dengan bantuan hukum yang ada di Kota Bekasi Wajinani dengan Pak Manalu Insya Allah Karim Tuhan Bekasi dan para usahanya UMKM Aman dari jalan Kesalahan-kesalahan karena beliau akan Membantu kaya 23 Juli 2022 Atas rindonya Allah SWT Telah dilaksanakan Kebukaan Silaturahmi dan Gebiar Basar UMKM Sebekasi Raya Yang insya Allah akan dilaksanakan Tiga hari Jadi kemarin 23 Hari ini 24 dan 25 Juni Yang diikuti oleh seluruh komunitas Sebekasi Raya Baik kota maupun Kabupaten Bekasi Tujuannya jelas adalah Silaturahmi Dengan komunitas UMKM dimana Insya Allah akan terjadi sinergi Kemudian juga saling berbagi informasi Dan mudah-mudahan saling Bisa berkotong royang kemudian bisa Menyamakan pikiran Kemudian juga lahkah Untuk bisa memuatkan fondasi UMKM Untuk bisa lebih memiliki daya saing Dan insya Allah bisa lebih profesional ya Sesuai dengan tema Bahwa tema Untuk acara Silaturahmi adalah UMKM berkasi Siap menghadapi pasar lokal Pasar nasional Dan pasar global Dan pasar global pasca COVID-19 Kadin Kota Bekasi Memberikan dukungan kepada kami Selanjutnya negara Walsama Dan mudah-mudahan Ini juga terus berusaha bersenergia Dengan kadin dan juga dengan Pemblok Kota Bekasi Harapan kami ke depan bahwa Kegiatan pasar UMKM ini Tidak hanya di sini Dan tidak hanya berlangsung di Bekasi Janggat Tapi juga bisa Secara rutin untuk dilaksanakan Di beberapa mall yang lain Karena sekarang kan sudah mulai Banyak permintaan pasar ya Dan tentunya ini juga bisa Mereka menikalkan omzet Penjualan para pelaku UMKM Untuk bisa berjualan di mal-mol Makanya yang kami Selalu pelaku UMKM Mudah-mudahan Kalau di Kota Bekasi Juga membuka lebar Untuk bisa bersinergi Dengan komunitas Kota Bekasi Untuk bisa mencapanyakan Bangga buatan Indonesia Keluar biasa Ini hanya kita dalam waktu singkat Kurang dari satu bulan Kita usaman bisa membuat Kegiatan yang besar sekali Seperti ini Kita bisa memanggil Mengajak seluruh Rekan-rekan UMKM Dan seluruh Rekan-rekan para komunitas UMKM Yang ada di situasi raya ini Jadi dalam waktu kita Kita bisa mengalami Alhamdulillah Itu semua Hanyalah berkat Hidu Allah Depannya kami berharap Seperti tadi Bulu Ira sampai Ini bisa diadakan Di setiap mal-mal Kalau perlu sebulan sekali Itu diadakan Kenapa? Untuk meningkatkan Perekonomian Teman-teman UMKM Dan juga Termasuk malnya juga Bajak di Bindungi Average Seperti kita ketahui Dalam pasca pandemi Mulai pandemi Itu kan mulai pada drop Nah sekarang mulai kita bangkit lagi Ayo kita bangkit bareng Antara pihak Management Mall Dan UMKM Kita bangkit bareng Untuk meningkatkan Perekonomian Di Bekasi Raya ini Si But I like the music Terima kasih telah menonton!